Hai desain elite harga nggak sulit jadi ada lagi nih HP gaming dengan harga terjangkau pasti bakal auto-goib nih kalau udah dirilis resmi di Indonesia jadi transin holding sebentar lagi bakal gempur pasar Indonesia nih lewat perilisan Tekno POVA 6 Pro HP ini adalah suksesor dari penerus Tekno POVA 5 Pro 5G yang dirilis resmi di Indonesia tahun lalu ya ada beberapa peningkatan buat spesifikasi dari Tekno POVA 6 Pro ini termasuk dari segi desain yang lebih gaming banget terus kamera yang lebih kinclong dan daya tahan baterai yang lebih besar di 6000 mAh pastinya spesifikasinya lebih unggul dibandingkan series pendahulunya nih dan HP ini juga udara resmi masuk TKDN kemenperin ya dengan nilai TKDN di 35,75% yang artinya harusnya sebentar lagi HP ini bakal dirilis resmi buat lepasan Indonesia Yaudah yuk kita lihat spesifikasi lengkap dan harga yang bakal ditawarkan dari Tekno POVA 6 Pro ini pertama kita lihat dari segi desainnya nih yang emang terlihat lebih fresh ya jadi Tekno POVA 6 Pro masih membawa desain futuristik semi transparan yang dimana klaim dari Tekno itu namanya Dynamic Tech Design desain ini menampilkan garis asimetris di bagian belakang HPnya di garis atas sebelah kanan kamera terdapat strip LED dinamis strip lampu LED pada Tekno POVA 6 Pro 5G ini bakal menyala atau berkedip ketika ponsel dinyalakan dan bisa juga sebagai notifikasi ya adanya panggilan masuk atau notifikasi baterai lemah dan bisa juga jadi efek animasi ketika kita sedang bermain game terus juga ada hal baru nih di Tekno POVA 6 Pro ini jadi Tekno juga menanamkan Dynamic Eye yaitu efek lampu berkedip pada lensa kamera yang paling kanan ya total ada 210 LED dan 9 mode pencahayaan dengan 101 efek yang bisa dipersonalisasi di pengaturan HPnya terus masuk ke bagian layarnya HP ini mengusung layar berpanel AMOLED ukurannya 6,78 inch dengan resolusinya yang udah di full HD plus 2436 x 1080p dan juga refresh rate-nya udah di 120Hz sebagai HP gaming Tekno POVA 6 Pro juga udah dibekali ruang pendingin sebesar 27.342 mm untuk meredam panas ketika main game ya jadi untuk peredam panasnya udah mantep nih dan HP ini juga menjalankan sistem operasi Android 14 yang dilapisi dengan user interface HiOS 14 terbaru fitur lainnya di bawah HP ini meliputi dukungan 5G sensor sidik jari yang udah tertanam di dalam layar terus masih ada NFC Bluetooth 5.1 USB Type-C stereo speaker dengan teknologi Dolby Atmos dan juga masih ada jack audio 3,5 mm terus buat Tekno POVA 6 Pro 5G ini juga hadir dalam pilihan warna hijau dan juga ada warna grey masuk ke bagian performanya nih Tekno POVA 6 Pro masih ditenagai chipset dari Mediatek Dimensity 6080 yang dipadukan dengan opsi RAM 8GB atau 12GB dan internal memory 128GB atau 256GB dimana chipset ini masih sama kayak pendahulunya ya si Tekno POVA 5 Pro jadi chipset Dimensity 6080 ini punya hasil skor Antutu Benchmark di angka 380 ribuan jadi ya emang setara sama chipset sekelas Mediatek Helio G99 bedanya chipset ini udah mendukung jaringan 5G aja HP ini juga punya salah satu nilai jual utama yaitu di daya percayaan baterainya ada di 6000 mAh kapasitas baterai ini lebih besar 1000 mAh dibandingkan Tekno POVA 5 Pro yang dirilis tahun lalu baterai 6000 mAh Tekno POVA 6 Pro ini udah mendukung pengisian daya cepat fast charging sampai 70 watt klaim dari Tekno untuk baterainya ini terisi dari 0% sampai 50% itu cuma ngecaset dalam waktu 19 menit aja dan bisa terisi penuh dari 0 sampai 100% itu cuma dalam waktu 48 menit aja terus keunggulan lainnya itu ada di segi kameranya nih sekarang Tekno POVA 6 Pro dibekali kamera utama beresolusi 108 megapiksel resolusi kameranya ini juga naik ya dari Tekno POVA 5 Pro generasi sebelumnya yang cuma di 50 megapiksel kamera utama 108 megapiksel ini punyain sensor zoom untuk pengambilan gambar hingga zoom 10 kali Tekno POVA 6 Pro ini juga dibekali kamera kedua ya yaitu kamera dep sensor resolusinya 2 megapiksel terus kalau buat vlog atau selfie Tekno POVA 6 Pro ini membawa kamera depan beresolusi 32 megapiksel dimana kameranya ini masih lebih tinggi juga dari Tekno POVA 5 Pro atau generasi sebelumnya yang cuma di 16 megapiksel dan buat harganya dari Tekno POVA 6 Pro ini kalau kita lihat HP ini udah di launching duluan ya buat pasar Filipina dan di pasar Filipina untuk harga flash sale-nya itu dijual di harga 10.499 peso atau kalau di rupiah itu sekitar 2,9 juta rupiah HP ini kan udah di launching duluan tuh di pasar Filipina nah kemungkinan sebentar lagi bakal dirilis juga pastinya buat pasar Indonesia ya paling akhir bulan Maret atau awal bulan April kali ya ya udah tinggal kita tunggu aja semoga cepat dirilis ya biar persaingan HP 2 jutaan ya makin bervariasi apalagi desain HP ini udah gaming banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati